Intro Di samping itu, Temu Forum Anak juga diisi materi ISK Diharapkan dapat melatih dari segi intelektual maupun emosionalnya Agar bisa menjadi anak-anak yang tangguh Puluhan anak-anak yang tergabung dalam forum Anak Kota Banjarmasin tanpa antusias dan semangat Mengikuti kegiatan Temu Forum Anak Sekota Banjarmasin Melalui materi pendidikan ISK ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kedepannya ingin menjadikan anak-anak yang tangguh Dan memiliki potensi yang besar di masa mendatang Tujuannya Banjarmasin dapat menghasilkan anak dan pemimpin Yang bisa membawa Kota Banjarmasin lebih baik lagi Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3A Kota Banjarmasin Menyebut, Forum Anak adalah wadah berkumpulnya Anak-anak Kota Banjarmasin untuk melakukan kegiatan positif Kegiatan ini digelar sekali dalam setahun Untuk memberikan informasi yang lebih update Terkait kegiatan Forum Anak itu sendiri maupun hal-hal lainnya Terus Temu Forum kami adakan ini memang setiap tahun dilaksanakan Untuk merepressing Memberikan informasi-informasi yang lebih update kepada mereka Tentang apa sih sebenarnya Forum Anak itu Dan kegiatan-kegiatan apa yang harus mereka lakukan Berkegiatan dengan kondisi pada saat itu sedang terjadi Hari ini khusus hari kedua kami mengambil tema adalah ISQ ISQ itu adalah sebuah lembaga yang memberikan pendidikan Kepada sumber daya-sumber daya manusia yang ada Khususnya anak-anak dari Temu Forum Anak Kota Banjarmasin Melatih mereka kepada tiga hal yang harus berkesinambungan Secara intelektualnya, secara emosionalnya, dan lain-lainnya Jadi sengaja kami ambil ISQ ini Karena satu lembaga yang sangat baik sekali Kami pandang bisa memberikan atau mendidik kepada anak-anak kita Menjadi anak-anak yang tangguh Anak-anak yang harus nanti mempunyai potensi yang besar di masa depannya Anak-anak adalah masa depan kita Jadi kami harus mempersiapkan agar Banjarmasin ini Bisa menghasilkan seorang anak dan nantinya seorang pemimpin yang baik Yang bisa membangun Kota Banjarmasin Salah satu peserta yang juga ketua Forum Anak Kota Banjarmasin menilai Kegiatan ini sangat positif Pasalnya pemerintah sangat besar perhatian terhadap anak-anak di Kota Banjarmasin Saya sangat senang dan bahagia tentunya Karena dinas selalu mendukung kami Kemudian kegiatan-kegiatan yang diadakan dinas ini selalu sangat luar biasa Dan tidak pernah terduga Selalu membuat teman-teman kami dan saya sendiri sangat senang Sangat merasa bahwasannya pemerintah ikut perhatian terhadap anak-anak Kota Banjarmasin Dan kami semakin semangat untuk membangun Kota Banjarmasin Untuk membangun Kota Banjarmasin semakin lebih baik Dan semakin memenuhi hak-hak anak terutama di Kota Banjarmasin Zehrina juga menyambut baik di gelarnya ESQ ini Karena ESQ memberikan dan menyadarkan anak-anak Untuk terus bersyukur kepada Tuhan Dengan tetap beribadah dan menghormati kedua orang tuanya Muhail Banjar TV Ada nafas lagi?